Indonesia merdeka sejak tahun 1945, yang kini menginjak usia 79 tahun. Namun nyatanya, beberapa kota di tanah air berusia jauh lebih tua, bahkan mencapai lebih dari 1000 tahun. Berdasarkan asal-usul sebuah kota yang tercatat, kota tertua di Indonesia merupakan bekas kerajaan pada zaman dahulu, yang berkisar antara tahun 600 sampai 1205 Masehi. Tak heran jika beberapa kota dijuluki sebagai kota tertua di Indonesia. Beberapa kota ini juga kental dengan sosok dan sejarah berdirinya. Berikut ini daftar 5 kota tertua yang ada di Indonesia. Palembang, Sumatera Selatan Kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Selain itu, Palembang juga dianggap sebagai salah satu pusat dari kerajaan Sriwijaya yang sudah ada sejak abad ke-7. Dalam bahasa Melayu, kata pa atau pe artinya sebagai kata tunjuk suatu tempat. Sedangkan kata lembang atau lembeng artinya genangan air. Hal itu lantaran wilayah Palembang dulu dikelilingi banyak air. Saat ini, Palembang terkenal dengan jembatan ampera yang indah. Salatiga, Jawa Tengah Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti pelumpungan yang berada di Duku Pelumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sido Rejo. Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status kota Salatiga, berdasarkan Stadblad 1917 nomor. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stout Gementes Salatiga yang daerahnya terdiri dari delapan desa. Pada saat itu, Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letaknya sangat strategis. Kediri, Jawa Timur Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota tertua ketiga di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti kuat. Sehingga, jika dihitung saat ini umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri zaman dulu. Magelang, Jawa Tengah Kota Magelang adalah kota tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang megah. Berdasarkan prasasti mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga Lantaran ada berbagai macam bunga di kota ini. Banda Aceh, Aceh Banda Aceh adalah kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Alaidin Johansyah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadhan 601 Hijriah. Sehingga, saat ini usia Kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan Kota Banda Aceh tersebut tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, Kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Semoga informasi di video ini bisa berguna dan mampu menambah wawasan. Nantikan video menarik berikutnya.